Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat Ketemu lagi di channel Halo Profesi Media Informasi dan Edukasi Dalam kesempatan video kali ini Bapak Ibu Kami akan membahas tentang jadwal penerimaan Atau penyaluran tambahan penghasilan Bagi Bapak Ibu Guru yang Belum masuk dalam kriteria penerima Tunjangan Profesi Guru atau penerima Sertifikasi di tahun 2022 Dan juga nanti kami akan membahas Tentang jumlah atau nominal Tambahan penghasilan yang bisa diterima Oleh Bapak Ibu tiap bulannya Dalam tambahan penghasilan ini Silahkan disimak video ini baik-baik Bapak Ibu Baik langsung saja Bapak Ibu Kita ke payung hukum yang mendasari Tentang pembayaran tambahan penghasilan Pegawai ini disini telah terbit Baru-baru saja Permendikbud nomor 4 Tahun 2022 yang membahas Tentang juknis atau petunjuk Teknis pemberian tunjangan profesi Tunjangan khusus dan Tambahan penghasilan guru Aparatur sipil negara Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota Jadi ini adalah permendikbud terbaru Bapak Ibu ya Yang dijadikan acuan Untuk pembayaran tambahan penghasilan Bagi Bapak Ibu Guru Di tahun 2022 Langsung saja Kita ke informasinya Nah mengenai tentang Jadwal penerimaan Tambahan penghasilan ini Kita ada di poin 2 Yang membahas tentang Validasi dan penetapan Penerima tambahan penghasilan Jadi kita baca di poin A Data yang di input Dan atau diperbarui oleh guru SND Daerah pada dapurik Validasi Divalidasi oleh Dinas pendidikan Sesuai dengan persyaratan Penerima tambahan penghasilan Kemudian Selanjutnya Poin B Maksudnya mungkin ini Bapak Ibu ya Penetapan penerima tambahan penghasilan Dilakukan oleh Dinas pendidikan Sesuai dengan Kewenangannya Nah untuk jadwal validasinya Ini Bapak Ibu Tanggal 28 Atau 29 Februari Nah jadwal pembayaran Di triwulan pertama Ini jatuh di bulan Maret Bapak Ibu Apa yang terbaru Dalam permendikbud ini Nah yang terbaru Dalam permendikbud ini Atau yang spesial Karena Secara tegas Menuliskan bahwa Pembayaran triwulan 1 Itu di bulan Maret Berbeda dengan Permendikbud sebelumnya Kita lihat Permendikbud sebelumnya Ini adalah permendikbud Nomor 7 tahun 2021 Ini adalah Permendikbud yang membahas Tentang Penyaluran atau Pembayaran tambahan penghasilan Bagi guru Di tahun 2021 kemarin Di permendikbud ini Bapak Ibu Tidak dijelaskan sama sekali Tentang jadwal pencairan Tambahan penghasilan itu sendiri Berbeda dengan Permendikbud terbaru ini Itu langsung memang dipatok Bulannya bahwa Triwulan 1 itu dibayarkan Di bulan Maret Kemudian lanjut Validasi data Untuk 31 Mei Itu adalah untuk Pembayaran triwulan 2 Yang jatuh di bulan Juni Kemudian Validasi data Di tanggal 31 Agustus Itu untuk Jadwal pembayaran Triwulan 3 Yang jatuh pada Bulan September Kemudian Validasi data 31 Oktober Itu jatuh pada Pembayaran triwulan 4 Di bulan November Jadi inilah Bapak Ibu Permendikbud terbaru ini Itu mematok Memang bulan Pembayaran Tiap triwulannya Dan semoga Seperti ini Bapak Ibu Yang terjadi Di daerah-daerah Karena di tahun-tahun Sebelumnya Kita bisa melihat Bahwa Kadang tambahan penghasilan Ini dibayarkan Di akhir-akhir tahun Ataupun Kadang memang Waktunya tidak sesuai Dengan target Bapak Ibu Semoga dengan adanya Permendikbud nomor 4 Tahun 2022 ini Pembayaran tambahan penghasilan Bagi Bapak Ibu Bisa lancar Seperti di aturan ini Kemudian Bapak Ibu Kita ke jumlah Atau nominal Berapa sih Jumlah tambahan penghasilan Yang diterima oleh Bapak Ibu Di tahun 2022 ini Dalam Permendikbud nomor 4 Tahun 2022 Di sini Bapak Ibu Kita merujuk Ke pasal 11 Dalam aturan ini Kita langsung saja Ke ayat 2 Tambahan penghasilan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Diberikan sebesar 250.000 rupiah Setiap bulannya Jadi Pembayarannya ini Sebenarnya Tiap bulan Bapak Ibu Hanya saja Penyalurannya Itu tiap 3 bulan Nah lumayan Bapak Ibu Dalam 1 tahunnya ini Kita bisa menerima Sebesar 3 juta rupiah Nah tambahan penghasilan ini Semoga dapat Menjadi motivasi Dan tambahan semangat Bagi Bapak Ibu Guru Dalam mengajar Di sekolah Meskipun belum menerima Tunjangan profesi Dan belum termasuk Dalam kriteria Penerima sertifikasi Semoga kedepannya Bapak Ibu Termasuk dalam kriteria tersebut Demikian Bapak Ibu Informasi yang dapat Kami bagikan Dalam kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat Kami akhiri Dan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!